Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita berdoa Bapak terima kasih kami ucapkan padamu pagi hari ini Kau melanjutkan kasihmu dengan memberikan kehidupan dan hari yang baru Satu hari ini Tuhan banyak hal yang akan kami kerjakan Dan juga banyak persoalan, tentangan, kesulitan yang kami hadapi Oleh karena itu, jangan biarkan kami berjalan sendiri Berdoa firmanmu yang akan kami dengar menjadi penguat bagi kami untuk hidup dalam satu hari ini Dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami ini Amin Bapak Ibu sekalian Seperti biasa, terlebih dahulu saya akan membacakan Firman Tuhan dalam bahasa angkola Diambil dari Titus 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 Demikian bunyinya Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya Berhak menerima hidup yang kekal Sesuai dengan pengharapan kita Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di dalam surat Paulus ini kepada Titus Khususnya nats yang kita dengar tadi ini merupakan pesan-pesan penutup Paulus kepada Titus Tentunya sebelumnya sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Paulus Yang berkaitan dengan kehidupan keberimanan di dalam dunia ini Pesan-pesan penutup yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini Mengingatkan Paulus mengingatkan Karya Kristus yang telah menyelamatkan Dan itu sudah diterima oleh dunia ini Sudah kita terima karya Kristus Kasih karunia Allah Oleh karena itu Penting sekali bagi orang yang percaya Yang sudah diselamatkan itu Hidup di dalam karya Kristus itu Artinya hidup di dalam keselamatan Setiap hari Setiap saat Bagaimana Supaya orang yang percaya itu Hidup di dalam Keselamatan dan penyelamatan Kristus itu Disebutkan bahwa Kasih Kristus menjadikan kita Menjadi orang yang benar Yang Sebelumnya adalah orang yang berdosa Yang Harus Akibat daripada dosa itu adalah kematian Tetapi karena Kasih karunia Allah Kasih Kristus itu Menjadikan orang-orang benar itu Di hadapan Allah Korban Kristus Membawa Ke hadapan Allah Sehingga pada akhirnya Orang-orang berdosa itu Memperoleh pengampunan Dibenarkan oleh Karena kasih Kristus itu Di hadapan Allah Sejak saat itu Hubungan antara Manusia yang berdosa itu Dalam tanda kutip Dengan Allahnya Terjalin kembali Yang selama ini tidak ada Karena dosa Karena kejahatan Karena kejahatan Tapi oleh karena Kasih Kristus Akhirnya Bisa berkomunikasi Kembali Dia benar Menjadi orang benar Di hadapan Allah Apakah Akibat daripada Pembenaran yang dilakukan Kasih Kristus itu Kepada orang-orang yang Berdosa yang sudah Dibenarkan itu Firman Tuhan Memesankan kepada Titus dan juga Kepada kita Bahwa Orang-orang yang Dibenarkan itu Berhak menerima Hidup yang kekal Sesuai dengan Pengharapan kita Rupanya Keselamatan daripada Kasih Kristus itu Membawa pengharapan Kepada orang yang Percaya Kalau selama ini Hidup dia dalam Keadaan yang Pesimis Ya Tidak terlalu Berharap ke masa depan Tidak tahu Mana yang mau Dituju Tetapi Keselamatan Kristus Kasih Kristus itu Memberikan harapan Yang baru Kepada orang-orang Yang dibenarkan itu Memberikan harapan-harapan Yang baru Kepada orang-orang Yang percaya Banyak Janji Tuhan Dalam kehidupan Sebagai orang Yang percaya Yang tentunya Kita harapkan Dalam dunia ini Ada harapan Seorang suami Terhadap Istrinya Ada harapan Suami Terhadap Anak-anak Dan sebagai Seorang bapak dia Ada harapan Suami ke masa depan Dengan keluarganya Begitu juga Seorang istri Begitu juga Harapan seorang anak Kepada orang tuanya Masa depannya Dan lain sebagainya Diingatkan oleh Firman Tuhan Sebagai orang yang Sudah diselamatkan Yang menerima Kasih Kristus Dia memiliki Harapan hidup Di masa depan Itulah orang-orang Yang sudah diselamatkan Nah Harapan ini Diperlukan sekali Karena ada hak Untuk menerima Kehidupan Yang kekal Oleh karena itu Penting bagi orang Yang percaya itu Bagi kita Menguatkan harapan Kita ini Selalu di dalam Kehidupan ini Hidup di dalam Penuh pengharapan Kepada Tuhan Menjadi orang-orang Yang optimis Ya Optimis dalam Segala hal Dalam kehidupannya Terhadap masa depannya Terhadap persiapan Dirinya Yang sudah dia Lakukan pada saat ini Hubungannya ke masa depan Dan lain sebagainya Memilih sebaik Suka cita Dalam kehidupannya Walaupun menghadapi Kesulitan Banyak tantangan Di dalam kehidupannya Tetapi itu Tidak akan Menyurutkan dia Untuk selalu Berharap Kepada Tuhan Tetapi dengan penuh Suka cita dia Menghadapi perkara Persoalan-persoalan itu Orang yang hidup Dalam pengharapan Kepada Tuhan Dia akan Rajin Dia akan Taat Untuk melaksanakan Apa yang Dikehendaki Oleh Tuhan Di dalam kehidupannya Walaupun Banyak tantangan Yang dihadapi Tetapi itu Tidak akan Menggagalkan dia Mematahkan Semangat dia Untuk Mau melaksanakan Kehendak Tuhan Ingat Ayub dalam kehidupannya Sebagai orang yang Jujur Orang yang Tahan Orang yang Takut akan Tuhan Walaupun Dicobai oleh Iblis Dengan Berbegitu Bermacam-macam Persoalan-perkala Dan berlapis-lapis Dia hadapi Sehingga pada Akhirnya Dia jatuh Tetapi Dia Segera Menyesali Melihat bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa Yang sanggup Melakukan Segala sesuatunya Akhirnya Dia menyerahkan dirinya Kepada Tuhan Dan dia Menyesal Atas apa yang Dia sudah katakan Dan perbuat Sejak saat itu Allah menambahkan Sukacita Berkat-berkat Kalau orang Batak Hamuraun Hagabirun Hasangabun Ditambah-tambahkan Tuhan kepada Ayub Karena dia Taat kepada Tuhan Dia memiliki Pengharapan Yang kuat kepada Tuhan Dia beriman Kepada Tuhan Itulah Pesan yang Diingatkan oleh Titus Supaya ini Disampaikan Kepada setiap Orang yang Percaya Sekali lagi Sebagai orang Yang sudah Diselamatkan Dibenarkan Kita punya Hak untuk Memperoleh Kehidupan Yang kekal Namun Dimintakan Dalam situasi Apapun itu Kapanpun itu Kita harus Memiliki Pengharapan Terhadapnya Apapun yang Terjadi Kita lihat Itu sebagai-bagai Dari diri kita Milik kita Yang tidak Akan Terlepas Saya akan Memiliki Kehidupan Yang kekal Hiduplah Dalam pengharapan Kepada Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas Apaan firmanmu Yang mengingatkan kami Atas karya Keselamatan Yang sudah Tuhan Lakukan Menarik Anakmu Yesus Kristus Sehingga kami Memiliki Hak untuk Kehidupan Yang kekal Dan itu Dibutuhkan Pengharapan Terhadapnya Oleh karena itu Tuhan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Mengingatkan kami Atas hak Kami itu Supaya kami Hidup Dalam pengharapan Selalu kepada Tuhan Apapun yang kami Hadapi Satu hari ini Biarlah Harapan itu Tetap menjadi Milik kami Dan kuat Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Di dalam nama Yesus Dengarkanlah doa kami Amin Selamat menikmati